Oke guys, hanya dengan HP dan kabel data HP saja, kalian sudah bisa terhubung ke internet di set-top box digital kalian ya, kalian bisa lihat. Namun ini ada settingannya guys, jadi kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian mengetahui langkah-langkahnya dan saya pastikan kalian juga bisa mencobanya di rumah sampai berhasil. Oke, jika kalian penasaran, langsung saja kalian tonton video ini sampai selesai ya. Hai guys, ketemu lagi di POPI Ponsel Pintar Channel. Sekarang saya akan menepati janji saya ingin membuat video cara menghubungkan internet ke set-top box digital tanpa harus menggunakan dongle wifi seperti ini ya. Nah, biasanya saat kalian membeli set-top box digital seperti ini, kalian belum mendapatkan dongle wifi seperti ini ya. Nah, dongle wifi ini ya cukup lumayan ya harganya 50 ribuan. Nah, kalian tidak perlu membeli dongle wifi untuk membuat set-top box digital kalian bisa terhubung ke internet. Dan kalian bisa youtube-an, kemudian kalian bisa menonton apapun secara online sesuai dengan fitur dari set-top box kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan mulai saja praktekan caranya guys ya. Nah, disini saya tidak akan menggunakan dongle wifi guys. Karena, saya sudah bilang tadi ya, kita tidak perlu menggunakan dongle wifi. Nah, yang perlu kalian perhatikan di set-top box kalian itu, kita akan menggunakan tidak semua ya. Nah, kita hanya menggunakan disini HDTV, kemudian kita akan menggunakan USB-nya ya. Nah, USB-nya ini sebagai penghubung nanti internetnya ya. Nah, kita akan menggunakan HP guys, sebagai internet kita ya, ini ya HP. Dan kita akan menggunakan kabel data dari HP ya. Nah, jadi kalian ambil saja cas kalian ya, kabel data kalian. Dan kalian masukkan ke set-top box kalian ya, khususnya di USB ini guys. Kemudian untuk HDMI-nya ini, atau HDTV-nya ini, kalian masukkan ke TV ya. Ah, jika kalian menggunakan TV tabung, kalian bisa menggunakan RCA guys. Ya, kemudian ini power ya. Nah, jadi hanya itu saja yang kalian perlukan. Dan kita langsung saja merakitnya ya. Ya, saya sudah menyiapkan kabel data guys ya. Ini kabel data, kalian bisa menggunakan kabel data HP kalian, atau bawaan HP kalian guys ya. Dan saya disini menggunakan kabel data type C, karena HP saya type C guys ya. Nah, kalian bisa menggunakan kabel data yang micro USB juga, terserah kalian ya. Nah, bebas guys. Kalian tinggal colokkan saja di HP dan USB ini. Kalian tinggal colokkan saja di set-top box kalian ya. Atau set-top box digital kalian. Saya akan masukkan disini guys ya. Agar terlihat dan tidak ada dusta di antara kita ya guys ya. Oke. Kemudian saya akan taruh disini ya. Nah, disini itu. Nah, saya taruh juga HPnya disini guys ya. Nah, agar kelihatan guys. Jadi, apakah ini berhasil atau tidak? Berfungsi atau tidak? Kita langsung coba guys ya. Saya akan masukkan dulu HDMI-nya dan saya akan colokkan ke daya ya, TV dan set-top box-nya. Saya akan mulai. Oke guys, TV-nya sudah menyala ya. Nah, disini saya menggunakan HP Android dan disini saya menggunakan kabel data ya. Nah, sudah dimasukkan di set-top box digitalnya guys ya. Kemudian sekarang disini saya langsung setting di HP-nya guys ya. Nah, setting di HP-nya itu saya ambil hanya pengisian daya saja ya. Nah, kemudian saya close. Lalu disini saya masuk ke pengaturan. Nah, pengaturan sini. Kemudian saya masuk ke koneksi berbagi ya. Koneksi dan berbagi. Nah, kalian bisa cari saja di HP Android kalian guys ya. Koneksi dan berbagi. Saya langsung saja ke menu di TV-nya ya. Nah, kalian pilih menu di remote set-top box kalian guys. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, kalian langsung saja cari area Wi-Fi ya. Nah, area Wi-Fi seperti ini. Nah, disini kan tidak ada perangkat Wi-Fi ya. Yang bisa terhubung ya. Atau yang akan ditak ke set-top box-nya. Jadi, kita langsung saja ke pengaturan jaringan. Nah, disini ada pengaturan jaringan ya yang warna kuning gitu. Nah, jadi disini saya akan pilih warna kuning ya disini ya nih. Saya akan klik. Ya, seperti ini guys ya. Nah, nanti akan masuk ke pengaturan jaringan seperti ini guys. Kemudian kita lanjut ke HP-nya ya guys ya. Setelah seperti ini, kalian bisa lihat ya alatnya itu tidak ada. Dan disini statusnya itu tidak valid guys ya. Nah, setelah saya setting ke HP saya nanti, kita akan lihat ya perbedaannya guys ya. Jadi, saya tidak akan memotong videonya agar kalian tidak menganggap ini bohong ya. Karena banyak sekali teman-teman yang tidak menonton video saya sampai selesai itu menganggap saya bohong. Padahal mereka tidak bisa lakukan dan tidak menonton video saya sampai habis ya. Jadi, mereka tidak bisa menerapkan sampai berhasil di rumah. Oke, kemudian kita langsung saja ya klik penambatan USB. Nah, penambatan USB ini kita klik saja disini. Ya, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Oke, toh. Kabel 1. Nah, setelah saya klik penambatan USB ini atau aktifkan penambatan USB ini. Otomatis ya di setup box saya itu akan beralih ke kabel 1 seperti ini ya. Dan mode-nya on, terus ada mengetik tuh DHCP. Kemudian disini statusnya itu terhubung guys. Masih teman-teman bingung nanti saat kalian kembali ya. Nah, kita kembali saja. Nah, di pengaturan Wi-Fi tetap tidak ada guys. Jadi, saat kalian menghubungkan seperti ini, di pengaturan Wi-Fi itu tidak ada muncul. Cuman, saat pengaturan jaringan itu tetap muncul ya. Saya akan klik kuning lagi ya. Tuh, pengaturan jaringan muncul ya. Berarti, setup box digital kita sudah terhubung ke internet. Nah, bagaimana cara kita mengetahui setup box kita sudah terhubung ke internet? Kita langsung coba dan praktekkan guys ya. Nih ya, saya kembali langsung ya. Cuman itu saja ya guys ya, triknya guys. Tidak ada trik-trik aneh lagi. Kalian juga tidak perlu membeli alat-alat lagi ya. Karena saya sudah sebutkan di awal tadi. Kalian tidak perlu beli dongle Wi-Fi. Cukup menggunakan kabel data HP, HP bawaan bisa juga ya. Dan HP Android cukup itu guys saja ya. Kemudian kita kembali di sini ya, exit. Ya, kembali exit. Ips, maaf. Set up boxnya di sini guys. Kemudian kita akan coba ke YouTube ya di sini ya. Nah, kita akan lihat tuh. Memperbaharui. Nah, kalian bisa lihat ya. Sekarang kita sudah bisa terhubung ke YouTube. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, jika ada gambar seperti ini berarti itu sudah loading guys. Dan internetnya sudah aktif ya. Kemudian kita akan coba salah satu video ini kita buka ya. Nah, apakah berhasil atau tidak guys ya. Nah, saya akan coba sini cari. Oh iya, untuk kalian memilih video atau geser kiri-geser kanan ya. Kalian menggunakan remote set up box kalian ya. Jadi HP-nya itu ya diem aja di situ. Karena ini bukan mirroring guys. Oke. Nah, di sini saya langsung coba... Mana ya? Ini saja deh. Ya. Seperti itu guys ya. Ya. Oke. Sepertinya tidak perlu dilanjutkan lagi ya. Karena jika saya lanjutkan nanti saya terkena hak cipta guys. Jadi, begitulah cara menghubungkan internet ke set up box digital kalian. Dan ini berhasil 100% ya. Nah, kalian tidak perlu membeli dongle wifi lagi ya. Seperti ini. Nah, jadi kalian cukup membeli set up box-nya saja ya. Karena gini. Dongle wifi ini kan beda-beda ya guys ya. Untuk merek tertentu itu dongle wifi-nya berbeda. Kalian capai nyarinya. Belum lagi nanti gagalnya ya. Bisa disambungkan apa tidak. Nah, tapi kalau kalian menggunakan HP kalian itu langsung masuk guys. Jadi, tidak ada hal yang kalian khawatirkan lagi ya. Nah, ini langsung terhubung ke internet. Seperti yang ada di video ini ya. Jadi, kalian ingin pembuktian lagi. Saya bisa ya buka YouTube lagi ya. Agar kalian itu percaya bahwa ini tanpa dongle wifi guys. Nah, saya akan coba ya. YouTube berbeda atau channel berbeda ya. Oke, kita akan lihat ya. Bisa atau tidaknya. Kalian bisa lihat ya. Oke, itu berhasil guys ya. Jadi, begitulah video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar tutorial ini. Atau tutorial-tutorial saya di video saya yang telah lalu. Kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Saya mohon pamit. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.